Intro Halo guys, kembali lagi dengan gue Koro guys Kali ini mari kita lanjutin pembahasan novel Kage no Jitsuryoku Sani Naritaku T sebelumnya atau part 27 Jadi yang belum nonton pada sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu Biar lebih enak memahami alur ceritanya Oke langsung aja kita masuk ke konten Intro Sebelumnya di akhir volume 3, arknya John Smith sudah berakhir dan menjadi kemenangan mutlak bagi pihak Sadogarden ataupun Mitsugoshi Tapi juga menjadi kesialan bagi John Smith sendiri karena semua uang koin yang dia kumpulkan susah payah telah menghilang entah kemana Dan John sama sekali tidak menikmati hasilnya Iya dia taunya seperti itu dan tidak tahu kalau semua uangnya lah yang sudah menyelamatkan Mitsugoshi dari kehancuran Tapi karena Sadogh merasa sudah mengecewakan Alpa dan yang lainnya Jadi dia memutuskan pergi sementara waktu dan belum mau menemui mereka semua Apalagi Delta juga pastinya akan terus menagih janjinya Kebetulan waktu itu sudah memasuki liburan mesin dingin Jadi Sadogh bisa liburan ke tempat yang cukup jauh Disini kita mulai dari prologue di volume 4 nya guys Ada saat-saat di mana seseorang menyadari dirinya sedang bermimpi Dalam kasus Rosoriana hal itu selalu terjadi dengan cara dan waktu yang sama Dalam mimpinya dia sedang di turnamen busin dan berdiri di depan ayahnya Disana dia menusukan pedang pada ayahnya sendiri atau sama seperti kejadian yang pernah dialami Namun dalam mimpinya momen itu terjadi sangat lambat dan pasnya itu sangat menyakitkan bagi Rosoriana Bahkan dia bisa merasakan dengan pasti sensasi saat pedangnya menusuk tubuh ayahnya sendiri Lalu di tengah semua itu ayahnya selalu mengatakan kalimat yang sama yaitu Aku tidak akan pernah memaafkanmu Kurang lebih seperti itulah mimpi yang selalu dialami oleh Rosoriana Dan mimpi itu juga yang selalu membangunkannya Sama seperti hari itu Ros dibangunkan oleh teriakannya sendiri Dan selalu mengulang kata yang sama yaitu Tapi setelahnya Rosmele mengganti pakainya yang basah akibat keringatnya sendiri dan memakai kostum hitam mendalanya Tak lama kemudian nomor 6 menampat mengetuk pintu dan masuk ke kamarnya Karena mereka akan segera menjalankan misi seperti biasa dan tentunya bersama nomor 665 Saat itu mereka bertiga sedang berada di markas dasar yang ada di wilayah Horyana Tapi tempat itu juga dibangun dengan teknologi shadow garden yang luar biasa Terlihat dari kokohnya beton dan dinding yang melindungi tempat itu Dan juga banyaknya kaca dengan jenis yang sangat unik yang memberikan pencahayaan bagi markas itu Sebenarnya benda-benda itu mulai dipasarkan di Mitsugoshi Dan tentunya dengan harga yang sangat mahal Jadi Mitsugoshi juga sudah mulai bergerak di bagian konstruksi dan semakin luas mengembangkannya Di hari itu mereka bertiga akan menjalankan misi bersama anggota yang lain Yaitu nomor 559 atau nama aslinya adalah Victoria Tapi seperti biasa nomor 664 selalu memperhatikan kesiapan Rose dan nomor 665 Atau dia yang merasa paling punya tanggung jawab Walaupun tubuhnya kecil seperti Loli Tapi pemikiran nomor 664 sangat bisa diandalkan Sedangkan nomor 665 adalah orang yang sangat pendiam Dan seorang elf yang sangat cantik seperti nomor 664 Dalam hirarki shadow garden mereka bertiga ada di tingkatan paling dasar atau di bawah numbers Sedangkan para numbers ada di bawah 7 sedes atau 7 anggota utama Para numbers itu seperti Nul, Lambda, dan juga Omega Cuma dari segi kekuatan tingkatan tidak selalu menentukan segalanya Misalnya walaupun Rose mendapatkan nomor 666 Tapi belum tentu dia lebih lemah dari nomor 100 atau 200an Karena nomor 559 atau Victoria saja pernah melakukan sparing melawan nomor 89 Dan Victoria keluar sebagai pemenangnya Bahkan Victoria mendapat kesempatan untuk menantang salah satu dari numbers Karena potensi kekuatan Victoria sangat luar biasa Jadi hirarki di shadow garden tidak secara mutlak menentukan kekuatan anggotanya Dan ada beberapa anggota yang punya kekuatan luar biasa Salah satunya adalah Victoria yang akan menjadi pemimpin dalam misi kali ini Sedangkan untuk Rose sendiri yang awalnya digadang-gedang punya potensi luar biasa Malah masih berada di dasar dan belum bisa melangkah ke tingkat yang lebih tinggi Awalnya tentu Rose punya tekat yang sangat kuat dan berpikir bisa menyelamatkan kerajaan Oriana Bersama shadow garden Tapi dirinya masih saja berada di dasar Dia merasa sangat sulit untuk melangkah ke tingkat yang lebih tinggi Karena ternyata ada banyak anggota dengan kemampuan yang luar biasa Dan Rose jadi menyadari kalau dirinya sangat lemah Simpelnya keyakinan Rose yang merasa bisa menyelamatkan kerajaan Oriana Dengan kekuatannya sendiri mulai sirna dan tentu itu sangat menyedihkan Entah apa yang bisa dia lakukan untuk mencapai tujuannya itu Saat itu di bawah hujan salju mereka berempat sudah berkumpul dan siap untuk menjalankan misi Di situ Victoria menjelaskan detail terkait misi mereka Walaupun Victoria hanya memberikan informasi yang perlu mereka ketahui Karena ada beberapa informasi yang bahkan tingkatan dasar tidak boleh mengetahuinya Jadi setelah wafatnya Raja Oriana Kerajaan itu menjadi sangat kacau atau terpisah menjadi dua kubu Yaitu kubu asat atau tunangan Rose Oriana dan kubu yang menentang kepemimpinannya Tentu asat sepenuhnya masih di bawah naungan kultus atau sama saja sebagian kerajaan Oriana saat ini Kultus lah yang mengendalikannya Nah saat itu peperangan antara fraksi asat dan penantangnya sudah mulai menyebar ke wilayah kecil Terutama di Benteng Saizo yang mulai dikuasai oleh fraksi asat Tapi ada sesuatu yang sangat janggal karena Benteng Saizo sendiri wilayah yang sangat kecil dan tidak punya potensi apapun Tapi kultus menempatkan banyak anggota kuatnya di benteng itu dan sepertinya mereka sedang melakukan sesuatu yang tidak boleh diabaikan Nah misi mereka berempat adalah untuk mengamati aktivitas kultus di wilayah itu dan apa yang sedang mereka lakukan Di sini Victoria bertanya pada Rose Oriana apakah kau tahu kenapa kau dimasukkan dalam misi ini Lalu Rose menjawab karena aku paham dengan wilayah Benteng Saizo Victoria mengatakan benar tapi itu belum semuanya Ternyata Victoria sendiri yang sengaja memasukkan Rose dalam misi itu dan alasannya bukan hanya karena Rose putri kerajaan Oriana Tapi karena Rose adalah salah satu yang mendapatkan kekuatan langsung dari Saizo Mendengar itu nomor 664 dan 665 sangat kaget karena di Saizo Garden hanya Seven Sides yang mendapatkan kekuatan langsung dari Saizo Makanya mereka sangat spesial Yang berarti Rose hampir sama spesialnya dengan Seven Sides atau tujuh anggota utama Victoria juga mengetahui nama Rose Oriana dan di sini dia menyebutkannya Padahal identitas asli di Saizo Garden sangat rahasia bahkan untuk sesama anggotanya makanya mereka selalu punya nama lain atau kode Lalu Victoria mengatakan bukan hanya kau aku juga mendapatkan kekuatan langsung dari Saizo sama Jadi ternyata ada 2 orang selain Seven Sides yang mendapatkan kekuatan langsung dari Saizo dan tentu mereka dianggap sangat spesial Walaupun di sini Victoria bilang benar Rose tapi kau masih sangat lemah Victoria juga mengklaim kalau dirinya adalah pelayan Saizo yang sangat setia dan dirinya akan melenyapkan siapapun yang tidak layak bagi Saizo sama Ya Victoria adalah anggota yang sangat fanatik dan setia pada Saizo dan punya keperibadiannya lumayan buruk tapi kekuatannya luar biasa atau hampir mendekati Seven Sides Jadi simpelnya Victoria ingin membuktikan sendiri apakah Rose memang pantas mendapatkan kekuatan langsung dari Saizo dan jika dia tidak layak maka Victoria sendiri yang akan melenyapkannya Singkat cerita saat itu mereka berempat sudah menyusup ke benteng Saizo dan melihat ada banyak mayat di mana-mana Rose yang melihat itu mulai berhalusinasi kalau semua mayat itu seperti melihatnya dengan kebencian Sampai nomor 664 harus menyadarkannya Mungkin dia punya rasa bersalah yang sangat besar dan itu menumpuk dalam dirinya Setelah itu mereka berempat menuju ke tempat lain di mana saat itu ada sekitar 40 orang dengan jubah hitam dan keluar dari pintu besar Sepertinya mereka adalah anak buah kultus tapi mereka ada di level anak pertama atau sama kuatnya dengan Rex yang pernah bertarung melawan Saizo di Incident Academy Tentu itu bukan hal yang biasa karena level anak pertama sangat kuat dan kultus mengirim banyak dari mereka ke sebuah wilayah yang sangat kecil Tapi Victoria yang melihat itu malah tersenyum dengan sangat mengerikan Tempat yang sedang dimasukilai anggota kultus saat itu adalah reruntuhan yang dulunya adalah sebuah kuil yang biasa digunakan Untuk menghormati para pejuang yang gugur saat pertarungan melawan Iblis Diabolos di masa lalu Setelah melihatnya lebih dekat di antara 40 orang itu Tiga di antaranya adalah seorang jenderal di kultus dan salah satunya dikenal sebagai Kuwadoi Sibadai Tapi ada satu orang lagi di sampingnya yang sangat Rose kenal yaitu Sang Ratu Oriana atau ibunya sendiri Dia sedang melakukan sesuatu diruntuhan sambil dipandu oleh Kuwadoi Tentu Rose mulai panik dan berpikir ibunya sedang dipaksa oleh orang-orang itu Saat itu Sang Ratu meletakkan tangannya di atas altar dan seketika tempat itu mengeluarkan pola dan simbol yang sangat rumit Lalu muncul sebuah cincin yang langsung diambil oleh mereka Dugaan Victoria sangat tepat kalau darah bangsawan adalah kuncinya Jadi tidak heran kalau Asad sangat ingin mendapatkan Rose Oriana Walaupun ternyata ibunya juga bisa digunakan dengan baik Di sini tiba-tiba Victoria memberi perintah untuk bersiap melakukan pertarungan Tentu nomor 664 dan 665 hampir menolaknya karena sebelumnya Victoria bilang Cuma mengamati aktivitas mereka bukan melakukan pertarungan Apalagi di situ ada 40 orang yang semuanya di level anak pertama dan 3 di antaranya adalah seorang jenderal Sedangkan Shadow Garden cuma berempat dan harusnya 4 orang di tingkatan dasar tidak mungkin bisa melawan orang-orang itu Tapi keputusan Victoria sudah bulat dan sepertinya dia sangat yakin bisa mengalahkan mereka Bahkan dia kembali menunjukkan senyum yang sangat mengerikan Karena setelah mengetahui kultus mendapatkan cincinya Victoria kekeh harus mendapatkannya dari mereka Cuma saat nomor 664 bertanya alasannya dan sebenarnya cincin apa itu Victoria bilang ada beberapa informasi yang tidak boleh kalian ketahui Tak lama kemudian tanpa basa-basi Victoria maju dan mengayunkan senjatanya Dan sangat kuat sampai membunuh sembilan dari orang-orang itu Lalu target Victoria berikutnya adalah sang ratu dan tentu Rose yang panik langsung berlari melindungi ibunya dengan tubuhnya sendiri Rose juga bertanya kenapa kau mengincar ibuku tapi Victoria hanya tertawa Di sisi lain sang ratu juga sangat kaget melihat anaknya yang saat itu berusaha melindunginya Walaupun tidak ada waktu untuk melakukan reuni Karena disaat Victoria menghentikan serangannya Sang jenderal kuadui mengancam akan membunuh sang ratu dan anaknya atau menggunakan mereka sebagai sandera Walaupun Victoria malah sama sekali tidak keberatan dan dia bilang Lakukan apapun semaumu lagian gadis itu tidak pantas menjadi anggota Shadow Garden atau Rose yang dia maksud Saat itu kuadui mengira Victoria adalah salah satu Seven Saints karena mengira kekuatannya yang sangat besar Tapi Victoria bilang aku cuma anggota biasa dan orang yang akan melenyapkan kalian semua Akhirnya terjadi pertarungan yang sangat sengit Antara tiga anggota Shadow Garden melawan banyak pasukan kultus yang punya level kekuatan tinggi Lebih tepatnya si Victoria yang melawan banyak dari mereka sedangkan nomor 664 dan 665 melawan sisanya Karena pasukan kultus yang lain mulai berdatangan dan membuat jumlah mereka semakin banyak Sedangkan Rose dan ibunya berhasil kultus amankan dan dibawa ke tempat lain bersama cincin yang tadi mereka dapatkan Tapi kita menuju ke tempat Cid dulu guys yang juga sedang di wilayah Benteng Saizo Tepatnya di sebuah kedai minuman Jadi setelah pergi meninggalkan Delta Cid hanya berlari menggunakan kecepatan supernya Dan akhirnya sampai di wilayah Benteng Saizo, kerajaan Oriana Mungkin jika masih di kerajaan Midgar, Delta masih bisa mencium baunya dan bisa saja bertemu dengan Alpa ataupun yang lainnya Makanya dia pergi lumayan jauh dan sebenarnya gak ada tujuan apapun Cuma kebetulan saja Cid mampir di sebuah kede di wilayah Saizo dan mendengar banyak informasi yang sangat menarik Yaitu perang yang sedang memanas antara kedua fraksi dan perang di wilayah Saizo Saat itu kede sangat ramai dan hampir semua pengunjungnya adalah laki-laki Karena pemilik kedenya sangat cantik yaitu Maria, mantan wanita malam di kota tanpa hukum yang dulu semua diselamatkan oleh Saizo Dulu kan Maria sudah bertekad dan mendengarkan nasihat Saizo untuk pergi dari kota tanpa hukum dan menjalani kehidupan barunya Walaupun disini seperti biasa, Cid sangat buruk jika mengingat wajah orang lain dan dia hanya merasa pernah melihat Maria di suatu tempat Tentu Maria juga tidak mengenali Cid karena tidak menggunakan kostum Saizo Tapi disini mereka berdua melakukan obrolan santai atau lebih tepatnya Maria menceritakan sedikit masa lalunya dan keinginannya untuk bisa bertemu dengan Saizo suatu hari nanti Namun tak lama kemudian, tiba-tiba ada dua prajurit yang masuk kedai dan meminta jatah uang pada Maria dengan sangat kasar Semua pria di tempat itu tidak ada yang berani ikut campur karena memang saat ini benteng Saizo sudah dikuasai oleh fraksi Asat Dan para pasukannya menerapkan pajak yang tidak wajar bahkan seringkali meminta bayaran seperti itu Maria yang merasa sudah dimintai jatah melakukan pembelan karena uangnya sudah hampir habis akibat tulah mereka Tapi mereka tidak mau tahu dan berniat melakukan kekerasan pada Maria Saat itu, Cid berdiri dan berusaha melindungi Maria dengan tubuh yang gemetar seperti orang yang ketakutan Tentu dua prajurit itu cuma menertawakannya lalu memukul Cid hingga terlembar cukup jauh Ya, seperti biasa dia memainkan karakter cupunya dan aktingnya kali ini bagi dia sangat memuaskan Tapi Maria yang melihat itu malah sangat khawatir dan rela memberikan semua uangnya Asalkan mereka tidak menyakiti Cid lebih dari itu Dan akhirnya dua prajurit itu menerimanya lalu pergi dari tempat itu Setelahnya, Maria mengobati luka Cid dan membiarkannya terbaring di pangkuannya Maria juga sangat berterima kasih karena Cid sudah berusaha melindunginya Dan Cid sempat bertanya, apakah situasi buruk seperti itu tidak menyulitkanmu Tapi Maria menjawab darinya sudah terbiasa, hidup di lingkungan kejam dan kota tanpa hukum juga tidak jauh berbeda Cuma bedanya saat ini Maria hidup sendiri dan tidak punya bos ataupun pelindung seperti Yukime di kota tanpa hukum Tapi Maria sudah bertekad untuk menjalani kehidupan baru demi pria kebangganya yaitu Seido Setelah itu, Cid pergi dari kedai dan menuju dekat benteng Saiso atau lebih tepatnya mengikuti prajurit sebelumnya Tidak butuh waktu lama Cid menemukan mereka berdua yang sudah kumpul dengan beberapa prajurit lainnya Namun kali ini dengan tampang yang sangat mengerikan, Cid membantai mereka satu persatu dan itu dilakukan dengan cukup brutal Karena Cid mengambil jantung mereka secara perlahan dan setelah membantai semuanya, Cid juga mengambil semua uang mereka Tapi kita kembali ke tempat Victoria dulu guys Setelah melakukan pertarungan 3 hari 3 malam, saat itu banyak dari anggota kultus sudah kena bantai Dan sepertinya pertarungan Victoria yang melawan mereka sangat brutal Namun saat itu Victoria sudah mencapai batasnya dan mendapat banyak luka fatal di tubuhnya Sedangkan Kwadoi dan beberapa pasukan kultus masih siap untuk bertarung Lalu nomor 664 dan 665 sudah tidak berdaya dan hanya bisa duduk sambil memegangi luka mereka Tapi itu saja sudah luar biasa karena 40 orang selevel anak pertama dan 3 general memang sangat kuat Dan itu dihadapi oleh 3 orang atau lebih tepatnya Victoria yang mengalahkan banyak dari mereka Kwadoi saja hampir tidak percaya kalau Victoria cuma anggota biasa bukan salah satu dari Seven Shades Saat itu Victoria yang sudah roboh melirik injak lehernya oleh Kwadoi dengan sangat kuat Karena dia sangat marah melihat banyak dari anak pertama sudah kena bantai Walaupun baginya itu sepadan Soalnya kultus mendapatkan rose dan juga cincin yang menjadi salah satu kunci Di sini sambil menginjak leher Victoria Kwadoi menikisannya secara perlahan bahkan sampai memotong satu lengan kirinya Tapi itu sama sekali tidak membuat Victoria ketakutan Justru tak lama kemudian Victoria kembali menunjukkan senyum mengerikannya Dan perlahan energi sirinya mulai meningkat kembali Bahkan tidak butuh waktu lama lengan kirinya kembali tumbuh Dan tanpa basa-basi dia memotong kaki Kwadoi dengan sangat cepat Melihat itu Kwadoi yang ketakutan berusaha lari hanya dengan satu kakinya Tapi itu percuma saja karena di saat itu juga Serum muncul dan langsung menebas Kwadoi hingga mati Sekaligus membantai semua anggota kultus di tempat itu Jadi sebelumnya Sido semat menermandir di benteng Seisot Tapi tidak menemukan satu orang pun Lalu dia berjalan menyusuri hutan Dan merasakan energi sir atau pertarungan Victoria Nah melihat Victoria yang sudah terluka parah Tentu Sido memberinya tambahan kekuatan dari jarak yang cukup jauh Dan Victoria sendiri juga langsung menyedari hal itu Makanya semelukannya kembali pulih dan bisa menebas kaki Kwadoi Tapi tidak biasanya Sido mengiat wajah dan nama orang lain Karena begitu melihat Victoria dia langsung mengenalinya guys Jadi dulunya Sido lah yang menemukan Victoria di suatu tempat Dan menyembuhkan kerasukannya sekaligus memberinya kekuatan Lalu menyerahkannya pada Alpha Tapi kata Sido dulu Victoria adalah gadis yang sangat lembut Yang bahkan tidak tega membunuh serangga Namun entah bagaimana saat ini dia menjadi sangat mengerikan seperti itu Saat itu dengan wajah yang sangat gembira Victoria menyebut kedatangan Sido dan meminta maaf Atas kecerobohannya yang hampir saja dikalahkan Lalu melaporkan misi yang sedang mereka jalankan Begitu juga dengan nomor 664 dan 665 Dan semua luka mereka sudah disembuhkan oleh Sido Di sini Victoria juga melaporkan adanya pengkhianat Yaitu nomor 666 Dan tentu Sido tidak tahu siapa itu nomor 666 Sempat terjadi perdebatan antara Victoria dan nomor 664 Yang berusaha membela nomor 666 Atau Rosoriana Karena bagi Victoria Rosoriana sama sekali tidak layak melayani Sido Dan wajib dilenyapkan Namun di saat itu juga Di saat angin berhembus Sido menangkap sebuah surat yang merupakan Undangan pernikahan Ros dengan asad Dan akan dilakukan tidak lama lagi Melihat itu Sido sangat marah Tapi bukan marah karena cemburu guys Sido kan mengira Ros membunuh ayahnya Yang demi bisa menjadi penguasa kerajaan Oriana Tapi kenapa dia malah menikah dengan pria yang sudah ditolaknya Dan tentu Sido tidak akan membiarkan itu terjadi Pokoknya apapun yang terjadi Ros harus bisa mencapai tujuannya Dan menjadi penguasa kerajaan Oriana Atau jangan sampai terlena oleh hal lainnya Begitulah yang dipikirkan oleh Sido Cuma Victoria dan nomor 664 yang melihat kemarahan Sido mengira dia marah karena Ros berhianat Dan Sido sendiri yang akan melenyapkannya Padahal Sido sendiri tidak tahu siapa itu nomor 666 Dan tidak terlalu peduli dengan pengkhianatannya Yang dia pikirkan saat itu adalah bagaimana Menggagalkan pernikahan Ros dan menjadikannya Sebagai penguasa kerajaan Oriana Setelah mendengarkan laporan mereka bertiga Sido kembali pergi dari tempat itu Lalu menuju tempat Maria untuk mengembalikan semua uangnya Tapi saat itu kedainya sudah tutup Dan hanya jendela kamarnya yang masih terbuka Jadi Sido sengaja meninggalkan semua uang Maria Di depan pintu kedainya Sedangkan Maria yang menyadari Kedatangan Sido segera keluar Namun seperti biasa Sido sudah menghilang entah kemana Dan hanya menemukan uangnya di depan pintu Tentu Maria hanya bisa menangis bahagia Dan tidak bosan-bosannya Mengucapkan terima kasih pada Sido sama Dalam hati Maria hanya bisa berdoa Semoga suatu hari nanti Kau bisa mampir ke tempatku Dan aku akan memberikan minuman terbaik untukmu Dan kita lanjutkan di part selanjutnya guys Oke waktunya sabar ya Ada dari Sermon Nihmin Asupan akhir bulan Thank you Sermon dan semoga sehat selalu Lalu dari ini saya review Udah lama gak mampir di ini channel Karena pembahasan LNnya gak menarik di gue Cuma mau rek pembahasan LNnya Senolas Bosmin seru tuh Coba baca-baca Ya gue udah pernah baca sih Dan dari dulu udah ada niatan buat terangkum novelnya Tapi apakah kalian gak masalah dengan genre-gender bander seperti itu Walaupun ya ceritanya sangat-sangat menarik Ya mungkin kalau nanti udah ada kabar Dapat-adapat asian yang menyampa Kalian gue bahas Thank you Nisa review Lalu dari Elka Gue yang bang udah saya sabar nih Nanti gue kayak ngajar di kamar sendiri Thank you Elka Oke itu semua dari Sabria Makasih yang udah donasi Dan mungkin di segitu aja untuk pembahasan kali ini Jika ada kesalahan gue minta maaf Atau kalian bisa koreksi aja di bawah Thank you Yang udah mampir Sampai ketemu di video lainnya Salam Kuroges Sampai ketemu di video lainnya